Jadi alasan kenapa sebuah kurikulum dirubah? Sebetulnya sederhana, kurikulum pengen berubah atau dirubah adalah agar kurikulum sesuai dengan zamannya. Oke, sesuai dengan zamannya. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis banget. Tidak statis. Ketika kemarin perubahan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berubah akan ke kurikulum merdeka. Ada satu kurikulum, kurikulum darurat namanya. Ketika ada COVID, ketika negeri ini atau dunia inilah, tidak negeri. Dunia ini terhantam COVID, sehingga semua orang harus berdamai dengan COVID. Sehingga muncullah kurikulum COVID, kurikulum darurat. Setelah kurikulum darurat, ada kurikulum prototipe. Setelah itu muncullah kata-kata kurikulum merdeka. Yang harapannya nanti adalah yang dinamis, karakteristik murid, demi membangun kompetensi yang kini dan masa depan. Jadi harapannya kurikulum itu menyesuaikan. Sesuai dengan mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Semoga ya, nawat cita dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan lagi, di bawah di kurikulum itu tujuannya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sering ada miss di sini, di mana sering membedakan antara P3 dengan P5. Itu jauh berbeda. P3 adalah tujuannya. Pelajarannya nanti ke arah sini, mencapai profil pelajar Pancasila. Sementara P5 adalah proyeknya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan. Jadi, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah proyek P5 namanya. Jadi ada kurikulum, ada pembelajaran, ada assessment, dan berulang. Terima kasih telah menonton!